Selamat pagi Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah membebaskan terdakwa kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya Cipta dari dakwaan pidana. Ribuan korbannya pun terhenyak. Hakim berpandangan perkara Indosurya masuk ranah perdata, tidak cukup bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Perkara KSP Indosurya semakin memperlihatkan betapa kondusifnya Indonesia sebagai tempat kejahatan keuangan untuk tumbuh subur. Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini Jumat 27 Januari 2023 dengan tema Kejahatan Keuangan Indonesia Surganya. Bersama saya Leonal Samusir dan editorial media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan Pemirsa pagini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosko Selamun. Bang Don selamat pagi. Selamat pagi Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat Leo. Bukan nasabah Koperasi Simpan Pinjam kan? Sama sekali bukan. Sama sekali tidak ya. Tetapi kita amati terus-menerus ini, sudah lama soalnya cerita tentang Koperasi. Kita langsung ke editorial Pemirsa dan Bang Don. Kejahatan Keuangan Indonesia Surganya ini berangkat dari kemarin Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maksud saya hari Rabu, memutuskan untuk membebaskan terdakwa kasus gagal bayar KSP Indo Suria. Dan yang dikatakan adalah karena ini adalah persidangan atau kasus perdata, bukan pidana. Ini bagaimana sih Bang Don? Kok sudah di ujung baru dikatakan bahwa ini salah kamar loh. Ini bagaimana Bang Don? Ya tentu orang awam berpikir kok kenapa baru di ujung gitu. Ya semua perkara itu harus melalui proses peradilan. Harus ikuti proses itu lalu keputusannya juga harus ikuti proses itu. Jadi tidak bisa Hakim begitu datang perkara lalu dia bilang, enggak jangan di sini gitu. Tidak boleh menolak ya? Iya dia tidak boleh menolak perkara, dia harus terima. Lalu kemudian dalam kasus perkara apa namanya, Indo Suria ini ya seperti itu. Orang lalu berpikir ada 23 ribu nasabah menyetorkan uang dan dijanjikan bunga 9-10 persen, lalu kemudian jumlahnya 106 triliun, lalu kemudian kooperasinya gagal bayar. Ketika dia gagal bayar, orang lalu kemudian ini nipu nih. Ternyata menurut Hakim itu bukan penipuan, jadi itu bukan pidana. Tapi you punya kontrak, jadi pasal perdata, kontrak bahwa ya ujungnya adalah banprestasi. Banprestasi itu bukan soal pidana, tapi you harus mengganti rugi ujungnya. Cuman kan bagi publik itu kan ganti ruginya dari mana lagi? Kalau dia gagal bayar, lalu kemudian kita sudah setorkan uang, lalu kemudian hasilnya seperti ini gitu. Lalu kemudian saya teringat Leo, orang selalu berpikir ketika orang bisnis atau apalagi di lembaga keuangan, 90 persen harus tahu hukum ketimbang keuangannya sendiri gitu. 90 persen hukum? 90 persen, jadi makanya ini orang-orang ini orang yang terjebak, yang kemudian mungkin entah paham atau tidak, karena nafsu untuk mencari untung, lalu kemudian carilah seperti ini. Tapi memang tragis, karena ya betul sekali, apa namanya, hari ini editorial mengatakan kejahatan keuangan Indonesia itu surganya. Karena memang banyak sekali kejahatan keuangan, entah investasi bodong, dan sudah merugikan ratusan ribu orang, dan itu ratusan triliun. Kemudian yang uang yang beredar di situ. PPATK punya data tentang bagaimana uang yang ada di grey area itu ratusan triliun. Sangat banyak ya? Sangat banyak. Termasuk kasus, apa namanya, KSP Indosuria ini. Baik, kita akan bahas itu ya Bang Don, dan bagaimana kita belajar dari kasus ini, supaya kemudian Indonesia bukan menjadi surga bagi kejahatan keuangan. Dan pemisah nilai editorial Media Indonesia Tukarini, Jumat 27 Januari 2023, Kejahatan Keuangan Indonesia Surganya. Kejahatan Keuangan Indonesia Surganya. Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Barat dalam sidang putusan Rabu 24 Januari lalu, telah membebaskan terdakwa kasus gagal bayar kooperasi simpan pinjam atau KSP Indosuria cipta dari dakwaan pidana. Ribuan korbannya pun terhenyak. Bos KSP Indosuria, Hendry Surya, menyusul Direktur Keuangan Jun Indria, yang pada pekan sebelumnya juga mendapat putusan bebas. Terlepas dari sebanyak 23 ribu orang telah menjadi korban dengan nilai dana mencapai nilai 106 triliun rupiah, Hakim berpandangan perkara Indosuria masuk ranah perdata. Tidak cukup bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Memang masih ada peluang bagi jaksa mengajukan kasasi, dan bila itu kembali tertutup, jalur penyelesaian secara perdata terbuka. Hanya saja, tentu, jalur perdata tidak memuaskan rasa keadilan bagi para korban. Perkara KSP Indosuria semakin memperlihatkan betapa kondusifnya Indonesia sebagai tempat kejahatan keuangan tumbuh subur, mulai dari lemahnya kesadaran masyarakat, bolong-bolong regulasi, pengawasan minim, hingga penegakan hukum yang loyo, semua seakan-akan berdiri menyokong peluang para penjahat keuangan melakukan aksi. Pada kasus KSP Indosuria, Hakim seperti mengabaikan adanya pelanggaran praktik penyelenggaraan kooperasi simpanan, dan pinjam. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkooperasian, KSP menghimpun dana dari anggota dan meminjamkannya kepada anggota pula. Namun KSP Indosuria beroperasi selayaknya bank, menghimpun dana dari nasabah yang bukan anggota kooperasi. Bila beroperasi seperti bank, maka sederet aturan di Undang-Undang Perbankan pun terlanggar. Di sisi pembuat regulasi, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki menyebut, putusan pengadilan atas perkara KSP Indosuria memberikan presiden buruk. Ia khawatir masyarakat akan enggan menjadi anggota kooperasi simpan pinjam. Bila dilihat lebih jauh, perkara KSP Indosuria juga ada peran dari pemerintah selalu membuat regulasi. Selama ini ada kebutuhan pengawasan kooperasi simpan pinjam, maupun kooperasi jasa keuangan yang belum terpenuh. Sejak Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 tahun 2012, tentang perkooperasian pada 2014, pembuat Undang-Undang tidak kunjung menyusun Undang-Undang yang baru. Pembuatan legislasi merupakan tanggung jawab pemerintah bersama DPR RI. Undang-Undang No. 17 Garis Miring 2012, sedianya mengatur tentang lembaga pengawasan khusus, namun ketentuan-ketentuan pasal lainnya dianggap memperlakukan kooperasi sebagai korporasi. Oleh sebab itu, MK memutuskan Undang-Undang itu bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan kooperasi yang dilindungi konstitusi. Menkop menuding hakim memberi presiden buruk, akan tetapi empat jari lainnya menunjuk muka sendiri. Pemerintah sesungguhnya telah memberi peluang bagi pengelola KSP Nakal untuk menjalankan praktik perbankan bayangan. Yang tidak kalah berperan dalam menumbuh suburkan kejahatan keuangan ialah masyarakat. Gaya hidup yang serba instan, membuat banyak dari kita mudah tergiur cara-cara cepat menjadi kaya. Bisa dibilang tiap tahun ada saja kasus investasi bodong yang terungkap dan menjerat ratusan bahkan ribuan korban. Tapi tetap saja enggan kapok-kapok. Bukan hanya investasi bodong, judi online hingga pinjol ilegal juga merasakan nikmatnya berkegiatan di Indonesia. Dengan melihat pertalian peran mulai dari masyarakat, pemerintah hingga penegak hukum perlu upaya yang lebih menyeluruh dari hulu ke hilir untuk mencegah kejahatan keuangan. Literasi keuangan, pengawasan ketat, hingga penindakan yang tegas, yang konsisten merupakan kuncinya. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pada pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Bang Don sebelum kita berdiskusi kita mau bertanya dulu Bang. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Deputi Bidang Perkooperasian, Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi. Pak Zabadi, selamat pagi. Pagi. Pak Zabadi, kemarin tepatnya hari Rabu, banyak sekali yang heran atau kaget mendengar putusan kasus KSP, Koperasi Simpan Pinjam, Indosurya, yang hakim mengatakan bahwa ini adalah bukan perkara pidana, tetapi perdata. Kalau Kementerian Koperasi dan UKM melihat putusan kasus Indosurya ini, apakah artinya kemudian perlindungan bagi nasabah atau bagi anggota koperasi itu memang bagus atau memang sangat buruk di Indonesia? Bagaimana Pak Zabadi? Baik, terima kasih Mas Lio. Dalam andangan kami, ya tentu pertama kami ya harus menghormati keputusan pengadilan negeri Jakarta Barat. Beberapa hari lalu ya, terkait dengan Indosurya. Tetapi keputusan tersebut, dalam pandangan kami, merupakan presiden yang kurang baik dari aspek perlindungan anggota koperasi dan masyarakat. Dan ini tentu saja berpotensi mendurunkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Karena masyarakat bisa saja berpandangan seolah-olah anggota koperasi tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Katanya, dalam pandangan kami, kami berpandangan, dan kami ingin mendorong, jaksa, untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap keputusan tersebut. Kasasi atau langsung kegugatan perdata saja, Pak? Tidak, artinya kan proses ini kan belum ingkrah ya. Oke. Ini kan belum ingkrah, sehingga kami ingin mendorong, ya, kejaksaan untuk dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini penting, menurut kami untuk memberikan perlindungan anggota koperasi untuk mendapatkan kembali dana yang disimpan di industri, maupun kemudian penegakan hukum sesuai dengan ini ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pak Sabadi, ada yang mengatakan bahwa pengawasan koperasi di Indonesia terkhusus koperasi simpan pinjam itu saat ini lemah. Bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan pengawasan koperasi memang kalau dari sisi undang-undang existing hari ini berlaku, undang-undang 2592, itu memang tidak mengatur secara khusus, ya. Karena dalam undang-undang 2592, bahkan kata pengawasan koperasi, itu tidak ada. Sehingga dalam, apa namanya, pengaturan di bawah undang-undang 25 tahun 92 itu hanya diatur kemudian hal sifat penerapan sanksi administratif. Oke. Tentu saja, efek jelas tidak menimbulkan, tidak dapat, apa, diharapkan dapat berlaku secara efektif, gitu ya. Jadi harus dibentuk lembaga baru tidak, Pak Zabadi, untuk benar-benar khusus mengawasi koperasi, Pak? Ini yang kita sedang ajuk, rumuskan, dan akan kita ajukan dalam revisi undang-undang 25 tahun 92, ya melalui RUU perkoperasian yang baru. Oke. Tentu saja, ya karena memang undang-undang 2592 ini undang-undang yang disusun lebih dari 30 tahun yang lalu, ya. Yang tentu saja ada perkembangan dinamika perkoperasian, dan dunia usaha saat ini sudah jauh berubah pendisinya. Baik, kita harap nanti ada keputusan yang lebih jelas ya, yang lebih adil tentunya bagi para pihak, dan kita harapkan juga Kementerian Kooperasi dan UKM juga bisa meningkatkan juga, Pak, pembinaan dan pengawasan bagi kooperasinya. Untuk saat ini, terima kasih, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Kooperasi dan UKM. Pak Ahmad Zabadi, terima kasih, Pak, untuk pencerahan Anda. Selamat pagi. Bang Don, singkat saja, kalau melihat kondisi sekarang, apakah kemudian benar bahwa Indonesia itu menjadi surga bagi kejahatan keuangan karena kecolongan-kecolongan kurang pengawasan atau memang kita yang abai untuk mengawasinya? Ya, ada yang karena abai, ada yang karena regulasinya belum jelas, ada yang memang karena masyarakat kita punya literasi rendah. Atau ada orang yang memang mau berspekulasi untuk dapat keuntungan yang besar secara instan, begitu. Tapi kan, kalau kita lihat ya, memang penyesalan itu selalu datang belakangan. Banyak sekali kejahatan berkodokoperasi sebetulnya. Kalau kita riset itu ada kooperasi Cipaganti, itu ada 8 ribuan anggotanya. Lalu kemudian ada kooperasi Pandawa, 3,3 triliun. Itu karena janji bunga 10 persen. Lalu kemudian kita lihat lagi kejahatan lainnya soal robot trading yang baru-baru ini jadi rame. Binomo ya? Ya, binomo, ada berkodok asuransi, ada kemudian Doni Salmanan, dan seterusnya. Indrakens, hal-hal seperti itu kan ada di depan mata kita semua. Yang mestinya membuat kita harus sigap, begitu. Tadi baru juga terkejut kita bahwa ternyata tidak ada ketentuan yang jelas tentang pengawasan. Tetapi oke lah bahwa itu tidak ada gitu. Tapi kan ada aparat di bawah. Ada orang yang dekat dengan publik. Misalnya soal Indosuria tadi. Orang lihat dia kooperasi tapi kok mengutip uang dari nasabah. Bukan anggota gitu kan. Kira-kira kooperasi kan berbasis keanggotaan. Mestinya kan orang harus lihat itu. Kejadian-kejadian seperti itu kemudian bisa dicegah. Kan faktanya kemudian terjadilah 23 ribu orang yang kemudian terjerat dalam dalam kasus seperti ini. Kembali lagi kalau kita lihat kejahatan-kejahatan semacam ini mestinya menjadi bahan refleksi untuk kita atau pemerintah termasuk yang paling rendah sekalipun atau orang penyelenggara apa namanya pengawas keuangan untuk bisa lihat ini semuanya sebelum banyak orang begitu jatuh terjerembab dalam hal-hal seperti ini gitu. beberapa orang juga khawatir bang bahwa KSP kalau kita bicara koperasi simpan pinjam jangan-jangan Indosuria ini juga hanya salah satu dari sebenarnya sekian kasus yang mungkin sudah terjadi tapi belum ketahuan. Bagaimana bang? Saya rasakan banyak orang juga yang malu membuka kedok bahwa dia ikut terlibat di situ soal mengandakan uang itu banyak orang yang kemudian malu. Cuman orang-orang ini menurut saya mereka tidak punya apa namanya tidak punya bottom line lagi untuk kemudian tidak membuka karena ini nyata sekali kecurangannya lalu kemudian tiba-tiba hakim mengatakan terbukti itu merugikan nasabah itu terbukti tapi ini bukan kerugian karena dia menipu itu kerugian proses bisnis dan itu dianggap sebagai perkara perdata dan kemudian soal kerugian itu ya mestinya ganti rugi saja padahal jaksanya sudah menuntut 20 tahun penjara kalau kalian lihat proses ini tapi kan tetap aja orang berpikir ini jangan-jangan ada masuk angin saya baca misalnya statementnya Benny Harman bahwa ya ini masuk angin gitu banyak sekali yang kemudian teriak-teriak soal oh hakimnya kok tidak adil tetapi pandangan legalistik ada benarnya gitu untuk begitu walaupun sebetulnya kita pikir apa iya gitu yaudah kita teruskan kita berharap di MA kan ini kan tidak bisa banding karena putusannya kan bebas langsung ke kasasi begitu kasasi kita lihat seperti apa hakim agung membaca dan melihat keputusan seperti ini kalau tidak ya keperdata kalau mau pidana lagi gimana bisa diulang dua kali gak mungkin kan nebis midem kalau perkaranya kayak begini ya kita-kita lihatlah perkembangan besok luksa tapi menurut saya sering juga harus disadari ya kita sebagai awam atau awam banyak pasti terkejut-kejut dengan keputusan macam ini tetapi begitulah kira-kira hukum kadang-kadang bisa tidak seperti yang kita pikirkan pada umumnya jadi ini bukan sekedar akal sehat di bagian berikut kita akan bicarakan bagaimana kita bisa membuat Indonesia sebagai neraka untuk para penjahat keuangan tapi kita harus jadi surga menjadi neraka betul dan pemirsa editorial Indonesia akan kembali selepas headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan saat ini kita mau mendengarkan dulu Bang Don suara dari pemirsa Metro TV kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bandung, Jawa Barat Ricky Firman Syahjong yang juga adalah wakil ketua dari aliansi korban investasi KSP Indosuria ini Pak Ricky selamat pagi Halo selamat pagi Pak ya Pak Ricky selamat pagi Pak Leonat selamat pagi Pak Ricky kemarin sudah ada putusan kalau Anda sebagai salah satu korban dari kasus ini Pak merasa bahwa apakah yang diputuskan hakim itu memang benar ini adalah perkara perdata karena ada perjanjian one prestasi antara pengurus dengan nasabah atau anggota kooperasi atau memang ini harusnya pidana kalau menurut Anda Pak kalau menurut saya Pak Leonat perkara KSP ini ini murni adalah perusahaan pidana kenapa? karena kita bisa melihat bahwa ada rangkaian perbuatan yang memang sudah disetting sedemikian rupa sejak dari awal pendirian bahkan jadi kita perlu tahu bahwa sebelum adanya KSP Indosuria ini Henry Surya ini ini adalah pemilik dari Inti Finance Indosuria mereka lalu mencari modal itu dengan menawarkan MTN atau surat utang surat utang surat jangka pendek betul tetapi akhirnya kan pada tahun 2012 itu mereka terbentuk dengan peraturan undang-undangan dimana mereka tidak dapat lagi mengeluarkan surat tersebut lalu dibentuk akhirnya Indosuria ini dengan Indosuria ini mereka diberikan kebebakan untuk mendapatkan modal dari masyarakat untuk dipergunakan diputar-putar lagi kepada perusahaan lainnya itu terbuka di pengadilan Pak Riki jadi ini sebenarnya kooperasi simpan pinjan murni atau memang sebenarnya lembaga investasi ya ujung-ujungnya adalah lembaga investasi pada akhirnya karena mereka tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh kooperasi mereka hanya menggunakan kooperasi ini sebagai kedok saja orang-orang yang direkrut sebagai anggota permodalan semua itu diatur oleh bahan-bahan disuruhnya semua Pak Riki ini angkanya kan 106 triliun rupiah dari sekitar 23 ribu nasabah itu kalau Anda merasa bahwa pengurus bisa mengembalikan ini karena kan kalau mengikuti logika pengadilan harus dikembalikan karena ini one prestasi atau memang tidak akan mungkin kembali ini Pak kalau tidak diperjuangkan lewat ranah pidana ya saya percaya bahwa uang sebesar itu tidak mungkin raib begitu saja tidak mungkin raib begitu saja betul dalam hukum kita percaya ada istilah namanya follow the money ikutin saja aliran dananya akan kelihatan uang itu mengalirnya untuk apa kebergunakan dalam usaha apa siapa saja sekarang mereka tiba-tiba mengatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi mengembalikan uang para korban padahal uang yang kita serahkan itu bukan uang yang sedikit kalau memang mereka salah investasi pasti akan hanya terjadi penurunan bukan hilang seluruhnya setelah ini Pak Riki apa yang akan dilakukan oleh korban oleh anda dan teman-teman kita dan kawan-kawan bersepakat bahwa kita akan mengawal proses kasasi yang akan diajukan oleh jasa karena jasa berkomitmen mengatakan bahwa mereka akan mengajukan kasasi kita berharap bahwa dalam proses kasasi ini nanti ini menjadi ada perhatian dari pemerintah dari Pak Jokowi Pak Menko Kofukam bisa menunjuk bahwa ada hakim agung yang memiliki integritas tinggi bisa memberikan keadilan bagi para korban baik kita ikuti nanti sama-sama jalannya kasus seperti apa untuk saat ini terima kasih untuk mendapat anda Riki Firmansha Jong dari Bandung Jawa Barat selamat pagi Pak Riki di belakang Pak Riki ada Ibu Upik di Jakarta Ibu Upik selamat pagi selamat pagi Bang Leonard dan Bang Jokowi apa kabar sehat selalu sehat sehat bagaimana Ibu melihat kasus ini seperti apa pendapat Ibu silahkan saya tadi kan Pak Riki tadi kan memang korban kalau saya melihat dari luar harusnya dibentuk saja Satgas Pengawasan Keuangan mengalir kemana kan ada OJK jadi OJK itu kayaknya cuman di permukaan saya kepingin Satgas dibentuk mulai dari RTRW jadi begitu ada kooperasi yang membuat izin kooperasi kan terlalu membuat izin lokasi untuk usaha itu itu dilibatkan benar itu benar-benar ini soalnya banyak sekali kelengahan dari lingkungan itu rumahnya disewa sama salah satu kantor dengan harga yang tinggi mereka itu sudah terperangat terserah mau apa itu dibuat padahal itu harusnya kalau mulai memberikan izin datanglah itu PRT harus tahu ada sogasnya jadi dari yang kecil jangan udah ini kan berkali-kali ingatnya dan sebagainya itu sama-satu modusnya sama adalah menginpun instasi masyarakat satu itu terus ke-duanya nih saya kepengen sekali nih ada asosiasi perlindungan mafia KSP gitu nah ada asosiasinya si siapa jadi ini sering uang gede uang masyarakat yang dirugikan mana UJK mungkin UJK juga punya otorisa tentang peraturan hukum yang dipegang dia kembali lagi kita ke DPR resmi dong anggota di anggota di anggota di anggota di bekerja gitu ini terjadi sering gitu ya saya salah satu juga keluarga kita berbelah orang mana uangnya masuk KSP ini kalau demannya oke kita ikuti nanti seperti apa terima kasih Bu Upik di Jakarta untuk pendapat Ibu selamat pagi Ibu ini memang akhirnya saya harus mengiakan juga nih bang bahwa Indonesia kelihatannya surganya kejahatan keuangan karena pengawas kooperasi saja kan belum jelas sampai sekarang siapa undang-undang penguat P2SK yang baru dikeluarkan mengatakan OJK ditambah kewenangan ini pun dipertanyakan oleh anggota Dewan dipertanyakan OJK sanggup tidak mengawasi sekian ratus ribu kooperasi yang ada tadi dengar penjelasan korban ini bahwa sebenarnya bukan kooperasi simpan pinjam murni bagaimana kalau kita lihat banyak lembaga pengawasan ada undang-undangnya tapi ada juga yang belum tetapi kan perlu dibentukan pada pelaksanaannya kedua pada awareness terutama aparat-aparat yang dekat dengan masyarakat kalau kita lihat kan tadi Ibu Upi dengan jelas mengatakan lebih baik dimulai dari bawah itu hanya mau mengatakan bahwa sebetulnya perlu ada yang aware dengan kasus-kasus seperti ini coba bayangkan kasus ini sudah mengeliat atau sudah mulai terungkap sebetulnya dicurigai pada tahun 2018 2018 2018 itu sudah mulai dicurigai tahun 2019 Kemenkop itu jatuhkan sanksi administratif karena ada indikasi penyimpangan yang tadi dibilang oleh Pekiriki itu itu bukan mengambil uang dari anggota tetapi kemudian memobilisasi pengumpulan dana dari masyarakat yang bukan anggota bukan jadi itu dia bekerja seperti bank begitu kan lalu kemudian makanya dibilang sebagai lembaga investasi hal-hal seperti ini mestinya sudah bisa dilihat sejak awal begitu saya pernah ditelepon dan pernah mengikuti kasus ini bagaimana mereka pertama kesulitan untuk mengamplify ini di media-media kok tidak ada gitu ada pun beritanya jadi kecil padahal 106 triliun 106 triliun kedua ini kemudian orang berpikir oh orang ini orang kuat lalu kemudian yang kedua itu awareness institusi-institusi publik kita yang ada dekat situ mestinya kan orang bisa tahu ada masalah mungkin memang agak tertutup tetapi kalau sudah 23 ribu masa gak ada sih yang bisa buka-buka begitu kalau lihat seperti ini ya tentu ada kesalahan dari para investor atau para orang anggota yang kemudian tergiru oleh janji 9-12 persen lalu kemudian ingin cari untung tetapi kan ini gak bisa dibiarkan berlalu begitu saja seperti kata Leo tadi kalau itu dibiarkan ini jadi surga bagi apa namanya kejahatan keuangan lalu bagaimana mengubahnya itu neraka bagi penjahat kita juga lihat sejumlah pelaku investasi bonong sudah dihukumkan ada yang dihukum 3 tahun ada 4 tahun dan seterusnya itu juga hukuman yang mungkin dianggap masih terlalu ringan untuk dilihat bagaimana membuat itu efek jerak tapi pada akhirnya kan kita tahu ada rakyat yang menangis ada publik yang dirugikan walaupun untuk beberapa hal tertentu ketika kita menginvestasikan uang kan selalu dipikirkan Leo kan tahu kalau high return ya high risk kira-kira begitu kan begitu harus ada prasangka seperti itu nature-nya begitu tapi ya itulah ternyata banyak sekali orang yang terpancing untuk itu lalu kemudian ada yang memanfaatkan naluri seperti ini apakah itu orang pintar apakah itu orang yang menyalahgunakan apa namanya adanya insting untuk mencari untung dengan cara cepat dan besar seperti ini tapi kan lembaga pengawasan harus jalan kalau kalau melihat apa perjalanan kasus-kasus keuangan yang lain ya bang yang belum lama dalam ingatan kita betul di pasar modal itu ada Beni Cokro bang betul itu dari sekian puluh tahun yang lalu kalau orang yang berkecipung di pasar modal pasti tahu nama ini karena Beni Cokro ini kalau di pasar modal Indonesia mirip-mirip dengan nama Rockefeller di industri perminyakan atau Rothschild di industri keuangan bang dan itu pun ternyata bisa dihukum nah kalau melihat presiden itu kita punya keyakinan tidak bang bahwa tanpa bermaksud intervensi hukum bang proses nanti kasasi diajukan di makam agung hakim-hakim agung ini masih tetap menjaga keadilan menegakkan keadilan bagi seluruh warga atau jangan-jangan nanti ada putusan yang mengejutkan juga iya Leo kan itu mengandaikan hakim itu tidak hidup di belakang kursi lalu tidak memahami apa yang ada di sekitarnya itu mengandaikan mereka mengerti tentang pemain-pemain macam begini kita tahu di polisi itu ada pemainnya di pasar modal itu ada pemainnya Leo pasti lebih tahu dari saya karena lama di lapangan terutama karena jadi wartawan ekonomi kemudian di bank ada pemainnya di kooperasi itu ada pemainnya ya kayak Indosuria ini itu bisa dipetakan tentang kejahatan-kejahatan semacam begini yang ujung-ujungnya kalau kita lihat di barat itu apakah Madov dan seterusnya kan itu juga dihukum karena skema ponzi dan seterusnya kita berharap hakim kita itu memahami hal-hal begini sampai pada tingkat sehingga ketika mereka mengambil keputusan kita tahu pertama penjahatnya ditangkap kedua publik bisa terlindungi kira-kira seperti itu kan ini kayak peradilan proses peradilan seperti ini itu terbukti bahwa Indosuria ini merugikan nasabah tetapi itu itu betul semua perbuatan merugikan tapi itu bukan pidana itu betul-betul urusan antara anda dan orang ini para pihak yang tidak melibatkan negara betul jadi itu kan yang kemudian menimbulkan keheranan kita maka lagi kemudian berharap di tingkat mahkam agung kasus ini kalau bisa lebih clear karena kan mestinya kan di makam agung itu kan pencipta hukum juga sebetulnya untuk kemudian bisa melihat apakah betul seperti ini tentu akan ada pro kontra tentang hasil apapun keputusannya tetapi kan kita tahu bahwa begitu banyak orang yang sudah menangis karena kerugian saya beberapa kali ditelepon sama orang-orang ini untuk lihat ceritanya seperti ini dan itu besar lalu kemudian ketika seperti ini pengadilannya kita juga sama-sama terkejut tetapi ya basis hukumnya mungkin juga kuat tapi mungkin juga harus diuji sambil menunggu bagaimana kelanjutan dari proses hukumnya tentunya kita harus memperbaiki ya sistem pengawasan mungkin dalam hal ini kooperasi dulu Bang kita akan bicarakan itu di bagian berikut Bang Don dan bisa tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali Terima kasih misalnya masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Don kalau melihat peristiwa ini kasus ini kan masih berjalan kita masih menunggu kepastian hukumnya tapi di saat bersamaan kita harusnya bisa memperbaiki sistem pengawasan kooperasi dan juga lembaga keuangan yang lain atau ini harus dilakukan nanti setelah kasus ini selesai Bang bagaimana Bang ya kita kan selalu begitu Leo setelah kejadian baru kita pikir dan lalu bentuk lembaga dan lembaga yang kita bentuk itu banyak sekali maka ada keluhan terlalu banyak kuasi institusi yang kemudian kita kemudian tidak tahu fungsinya seperti apa efektifitasnya kita ingin membubarkan sejumlah lembaga-lembaga macam begini termasuk lembaga pengawasan yang kemudian berjalan tidak efektif yang ironis itu kan begini Leo kooperasi itu kan usaha kekeluargaan tetapi usaha kekeluargaan ini justru menimbulkan korban yang tidak sedikit gitu jadi kalau kita lihat tadi kita sudah sebut tadi termasuk Indosuria ini beberapa kooperasi yang pandawa dan seterusnya ini kan seolah-olah berkedok kekeluargaan tapi kemudian memakan korban sesama kita sendiri gitu sesama orang kecil lagi apalagi gitu jadi kalau kita lihat seperti ini mungkin memang perlu ada lembaga khusus yang mengawasi soal kooperasi terutama kooperasi simpan pinjam karena ini kan soal uang ya tetapi kembali lagi kalaupun itu ada ya gimana nanti dia berfungsi dengan baik atau tidak selalu kemudian kembali kepada orang akhirnya kita bicara soal man behind the gun kalau lembaganya bagus aturannya bagus tapi orangnya tidak bagus ya sama saja gitu dan kita selalu berulang dan dalam lingkaran setan seperti itu kembali dalam beberapa dalam beberapa kasus kita kembali menemukan hal-hal seperti ini gitu ya lembaga pengawasan tidak sedikit ada OJK tapi selalu yang paling penting itu sebenarnya ya literasi publik kedua itu adalah bagaimana awareness publik dan aparat yang paling dekat dengan masyarakat yang kemudian tahu bahwa ini ada potensi bahwa ini bisa akan menimbulkan keresahan bisa menimbulkan kerugian bisa menimbulkan masalah di masyarakat mestinya bisa cepat diambil alih untuk kemudian diteruskan keatasannya atau ke institusi yang berpenang dan saya kira yang juga jadi soal bagi kita adalah untuk publik selalu kesadaran soal literasi sekarang ini sebetulnya bukan bukan hal yang sulit untuk mencari informasi semua terbuka ada hotline ada jadi tahu kalau ada institusi-institusi investasi bodong atau apapun sebetulnya mudah sekali mereka tahu karena ada hotline saya dulu sering ikuti apa namanya FGD literasinya OJK itu soal literasi keuangan literasi publik tetapi menurut saya ada hasilnya tapi menurut saya belum optimal buktinya masih ada juga orang-orang yang kayak begini ya apa yang salah mungkin soal publisitasnya untuk kemudian publik tahu kemana sih saya kalau mau tanya oh ada orang yang mengiklankan soal apa namanya investasi orang bisa dengan mudah tercari dan itu semua ada di jari kita sekarang jadi hal itu yang harus mengubah cara kita berpikir dan cara kita berbuat sebelum investasi karena ya uang itu tidak susah apa susah untuk dikumpulkan tidak gampang untuk mengumpulkan uang uang kadang-kadang orang menabung hari demi hari lalu kemudian tiba-tiba hilang begitu saja gitu jangan-jangan ada keperluan lain yang lebih penting gitu tapi karena orang tergiur oleh tipuan keuntungan semacam begini lalu kemudian terjerembap dalam duka dan armata begitu soal regulasi bang peraturan pengawasan ini ternyata juga kooperasi itu undang-undangnya undang-undang perkooperasian masih rancangan bang betul padahal kooperasinya sudah menghimpun kalau satu contoh Indosuria sudah 100 triliun lebih saya tidak tahu kooperasi-kooperasi yang lain ini apakah tidak bisa disegerakan bang oleh wakil-wakil rakyat dan juga oleh pemerintah bang Dun ya kita minggu lalu bicara tentang undang-undang PRT kan dan bagaimana undang-undang yang dianggap tidak basah ini itu dalam daftar proyekrasi itu akan menjadi di bawah-bawah urutan kesegian dan tergusur-gusur bisa tiap saat digusur masuk lalu kemudian keluar lagi kira-kira undang-undang tentang kooperasi yang juga dianggap tidak basah ini mungkin juga nasibnya sama seperti itu padahal kita tahu banyak sekali korban yang jatuh dari termasuk karena kelambatan undang-undang seperti ini pesan kita bang terakhir bang untuk masyarakat ya kan katanya everybody tends to be greedy bang semua orang cenderung tamak apakah kita masih tetap membiarkan masing-masing bertahan dari ketamakannya itu atau ada yang kita bisa sampaikan untuk calon nasabah bang Leo mungkin pengalaman pribadi kita ya mengumpulkan uang itu bukan sesuatu yang gampang ada keringat dan air mata orang keringat ada air mata ada keletian ada kelelahan dan jangan sampai kemudian karena tiba-tiba kita dirangsang oleh naluri greedy kita karena ada tawaran bunga ada tawaran investasi yang kadang-kadang yang sering tidak masuk di akal lalu kemudian kita dengan mudah menghabiskan uang itu seperti itu itu kasihan keluarga jadi kalau kalau mau kaya gitu selalu orang bilang yang paling terasional itu menabunglah dengan cara yang mungkin konservatif baik dan sebaiknya kita benar-benar mempelajari dulu apa yang ditawarkan invest your time untuk mempelajari sebelum Anda bisa menginvestasikan uang Anda kita harapkan Indonesia bisa menjadi neraka bagi penjahat keuangan setuju kita ikuti nanti seperti apa bang Don Mosko selamat pagi selamat pagi Pemirsa meski banyak kasus investasi bodong terungkap dan sudah memakan banyak korban namun tetap saja banyak orang tidak kapok bukan hanya investasi bodong judi online hingga pinjol pinjaman online ilegal juga merasakan nikmatnya berkegiatan di Indonesia dengan melihat pertalian peran mulai dari masyarakat pemerintah hingga penegak hukum perlu upaya lebih menyeluruh dari hulu sampai hilir untuk mencegah kejahatan keuangan literasi keuangan pengawasan yang ketat hingga penindakan tegas yang konsisten adalah kuncinya saya Lenon Samusri berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini tetap jaga kesehatan Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi ini selamat pagi ini selamat pagi ini